Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan Bagaimana sih cara mencari hasil jawaban dari 3,6 dibagi 7,2 Kita langsung saja Langkah pertama kita dapat merubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Kalian masih ingat tidak bahwa apabila 0,1 satu angka di belakang koma menjadi persepuluh 0,1 menjadi 1 persepuluh 0,23 2 angka di belakang koma menjadi perseratus 0,23 berarti 23 perseratus 0,123 3 angka di belakang koma menjadi perseribu 0,123 berarti menjadi seratus dua puluh tiga perseribu Ini kalau bisa jangan sampai lupa ya boleh kalian catat 3,6 3,6 berapa angka di belakang koma? 1 berarti persepuluh 0,36 persepuluh Selanjutnya 7,2 berapa angka di belakang koma? 1 juga berarti persepuluh 72 persepuluh 3,6 kita rubah menjadi 36 persepuluh Dibagi Kalian masih ingat tidak? Cara mengoperasikan pembagian pada pecan biasa Kita kalikan silang pembilang dikali penyebut Penyebut kita kalikan pembilang Sehingga menjadi 36 persepuluh Sehingga menjadi 36 persepuluh 36 dibagi 72 Ingat ya 36 per 72 itu sama saja 36 dibagi 72 Kita dapat menggunakan program 36 dibagi 72 Kak disini 36 lebih kecil daripada 72 Sehingga tidak dapat dibagi Terus bagaimana? Kita kasih 0 disini menjadi 360 Di atas kita kasih 0 72 dikali berapa yang mendekati 360? 72 kita kali 5 5 dikali 2 10 Kita simpan 1 5 dikali 7 35 ditambah 1 36 Berarti disini 5 5 dikali 72 360 Hasilnya 0 Sehingga kita telah menemukan hasil dari 3,6 dibagi 7,2 Yaitu 0,5 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!